Susur Sungai Lubuk Guci Emas pada Festival Bebiduk Besamo, serangkaian kegiatan Suarna Bumi 2023 di Muaropijon, Kecamatan Jambil Luar Kota. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menguatkan kebanggaan masyarakat di daerah aliran sungai Batanghari, sehingga meningkatkan semangat nasionalisme dalam mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan cagar budaya nasional. Bertempat di Desa Muaropijon, Kecamatan Jambil Luar Kota, kegiatan Susur Sungai Lubuk Guci Emas pada Festival Bebiduk Besamo, Suarna Bumi 2023 ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi oleh Penjabat Bupati Muaropijon, Bahyuni Delianca, serta didampingi Forkopimda, Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaropijon, serta tim dari Kementerian, Camat, dan Kepala Desa, serta tokoh masyarakat, dan siswa-siswi SMP dan SD lingkup Muaropijon. Serangkaian kegiatan Suarna Bumi 2023, kerjasama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaropijon, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaropijon. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menguatkan kebanggaan masyarakat di daerah aliran Sungai Batanghari, sehingga meningkatkan semangat nasionalisme dalam mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan jagar budaya nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaropijon, Firdaus, mengatakan, Kenduris Warna Bumi merupakan kegiatan pemajuan kebudayaan sebagai wujud ikhtiar bersama untuk lebih sinergis dalam menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Batanghari. Secara filosofis, di masyarakat Bebiduk Besamo ini memiliki arti sebagai sebuah penopang hidup dalam konteks sungai. Bebiduk Besamo merupakan sebuah konsep festival yang menghubungkan peradaban hulu menuju ke arah hilir. Terima kasih. B.J. Bupati Mahyuni Delian Syah menyampaikan kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai disiplin ilmu itu dikelar dalam rangkaian Kenduri Suarna Bumi 2023 dengan tujuan menelusuri jejak peradaban masa lalu di sepanjang daerah aliran sungai batang hari menuju kawasan lubuk larangan guci emas desa Muaropijoan selain itu wakil gubernur Jambi Abdullah Sani sangat mendukung dan mensukur kegiatan Tahunan Suarna Bumi dengan kegiatan ini nantinya diharapkan dapat mendorong pemerintah dan masyarakat agar dapat menginisiasi berbagai program dan aktivitas selanjutan di daerah aliran sungai batang hari berkolebarisi dengan provinsi dan tempatan-tempatan semua saya ulangi, kedua hal melestarikan sungainya dulu bening harus kembali bening bantarannya dulu sejuk, pindah asli-asli tapi tidak kalah tertinggi adalah bagaimana warisan budaya yang sudah tergali atau yang belum kita gali, kita ekorrasi tujuannya adalah untuk kita munculkan permukaan tapi walaupun tidak semudah boleh kelapa tangan karena penuh segala macam diketahui pada kegiatan Suarna Bumi ini wakil gubernur Jambi, PJ Bupati Muaropijoan seluruh OPD melakukan tanam pohon di sekitaran daratan Lubuk Guci serta melepas bibit ikan sebanyak 50 ribu ikan lampam atau diketahui ikan sungai yang dibudidayakan Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan